oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube saya Pungki Sasando oke sekarang saya sedang berada di sirkuit Boyolali ini bareng om Farid om Gunawan absen lagi nih gak bisa hadir waktu itu aku gak hadir sekarang malah gantian ini om Gunawan lagi mencari dolar ini saya mau nyobain pesawat mau lagi pesawatnya awuran om awuran kayak om Farid dulu bikin bentuk itu kan awuran tuh ini aslinya ini aslinya karya sendiri loh om iya malah maburin om tanpa pola-pola plan ya plan ini gak diwe nah ini bentangnya sekitar 160an om wixpun sayapnya ini jadi lumayan untuk berat siap terbang menggunakan baterai 4 sel 1,5 kilo ada lumayan lumayan kerasa tapi kalau masih gini ya air ringan terus nanti juga mau tak coba pakai baterai 3 sel CNHL yang 70C bisa terbang hover apa enggak soalnya kemaren kan pakai 4 sel om 4 sel menggunakan ISC 40 ampere ini untuk manuver dan hover itu flag time nya cuma bisa berapa ya 6 6 sampai 7 menit jadi kalau buat terbang berdiri vertikal itu kan agak boros mesinnya mungkin karena gerakin 2 motor kan biasanya kalau 1 motor biru ini yang dong pengen ini untuk pesawat trainer ku itu bisa 10 sampai berapa ya dulu 45 menit tapi terbangnya cuma santai kalau ini kan tambah beban karena untuk hover-hover dan nanti mau dicobain pakai 3 sel barangkali kan ISC nya agak lebih dingin dikit kan jadi lebih hirit bisa flag time nya agak lama jadi mau tak coba nanti cari komposisi elektrik yang pas kalau kemaren Maidennya kebetulan pakai 4 sel dua-duanya itu ini 3 selnya baru mau dicoba nanti sekalian di sirkuit ini bisa pakai baterai nya dua? satu satu-satu sebenarnya di paralel bisa om cuman kan dia terbangin nanti untuk manuver kayaknya kurang enak enaknya cuman buat terbang endurance jadi terbang lama nyantai itu bisa dulu pernah tak bikin baterai di double-E 2 terbangin memang lama cuman kalau untuk manuver kayaknya nanti terlalu berat terbangin lama tapi pesawatnya kan tambah beban karena baterai 4 sel double nah ini mau kita coba dulu itu om Farid bawa dua pesawat tadi udah terbang ya om tadi dari jalan kelihatan asik ya kalau aku mbien waktu pertama awal-awal lihat pesawat ERO kan juga gitu kalau kita sebagai penonton awam di luar itu lewati pesawat ya asik ya mabur pengen deketin kayaknya tertarik ya nah ini pakai motor seribu apa berapa ini seribu empat ratus seribu empat ratus iya hmm kalau enggak apa anu ya biar enggak panasnya coba ditempel di luar cuman ya kelihatan itu ya SD-nya ditaruh di samping gini ampun enggak dibawah sini tapi kabelnya nanti masuk kemarin masa pakai propeller segini panas anget ya mas tak cek di rumah kemarin anget malah ini kok lakernya seret Om iya ini apa lakernya ya anu kena kayak pasir nih jadi kena di bagian lilitan nih jadi ngesek-ngesek biasanya gitu kalau enggak pecahan dari magnet ini juga bisa kalau pernah jatuh baru ya baru biasanya kena ini pasir-pasir kayak gini makanya kayak aku terbang drone itu kan masuk terus seret-seret gitu juga kalau ini seribu seribu malah aman itu mas ini propellernya berapa gede 10 10 kalau aman itu ini adem nih iya karena itu seribu cafe yuk jadi walaupun pakai AC water cooling apalagi kalau pakai 8 ya mas paling-paling malah tenang tapi powernya kurang nanti kalau 8 nah ini kalau jendengan kasih 1400 yang ini yang putih ini tenaganya nendang propellernya pakai itu 10 cuman ESCnya harus ditaruh di luar mungkin ya biar dingin biar ada sirkulasi apa udara oke persiapan terbang kamera dipegang mas dimas full senyum mas oke kita lanjut dulu saya mau prepare pakai remote sama baterainya dulu oke ini prepare dulu kita siapkan baterai sama alarm checkernya nah ini kan dulu bekas tak reset EDF itu loh kalau jenden nyimak di youtube ini kan dulu ada EDF disini tapi berat terbangnya marai batu yang melendung dulu kan pakai motor drone race itu tak bikin EDF ini dalamnya kayak gini kayak pesawat kargo ya yang rencana ini dulu ini kan belum tak hilangin mau tak kasih servo aku kan punya glider yang dari foam pabrikan itu loh kecil beli di tokopedia itu mau tak taruh disini ini cepet pakai servo terus glidernya itu nanti dikasih servo jadi tanpa mesin nanti terbang kan dia naik disini lepas dari atas kayak pesawat Antonov itu loh kargo itu loh nah Triton ini mau tak gitu jadi ada dua pilot nanti satu ngendalikan yang tanpa mesin jadi dia nanti kan kalau udah lepas dari lepas dari udara kan tinggal glidingnya aja tak kasih nama ikan terbang oke kita konekan baterai ke ISC tapi kenapa tadi harus dibinding ya padahal enggak kepakai loh maksudnya receivernya yaudah khusus ini apa emang motornya gitu mas? enggak ya baru kali ini aku malah baru kali ini ngalami pesawat aneh ini bentuknya ikan terbang wah angin nih sem ribit itu harus disum-sum ya oke kita teksing-teksing dulu di sirkuit Boy Lally ini anginnya mau batmabit guys uh mantep anginnya loh 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 ngipat anginnya kecembangin ya mas oh iya beloknya kok jadi yang itu ya oh anuku rader aduh radernya kena guys malah raderik anu kena kena anu patah kayu nih pas gara-gara ngipot tadi loh orang golem malte kok apa solasi ada om solasi ada oh disolasi ya bening oh disolasi aja ya solasi aja yuk bawah sana yuk iya ngipot deh ngipot guys jadi enak tetes halteko langsung kuat gara-gara ngipot tadi halteko nih hahaha apa yang ini apa ya halteko anu maksudnya yang kayu ini loh kayu itu jadi ngeser ngepotnya ya banget 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 jadi nyamping hingga lah gini miring jadi disini ditarik jadi nanti biar layar lurus apa dilepas dulu gak bisa gak bisa gak dibirin masando belukin masando belukin sini nah miring ini roda ini ikut beluk apa sini berarti kutek anu ya jadi gak tang iya duit tang ini miring kemana kurang kurang sini kurang sana terus terima pakai singan si trim center ini tadi habis kegulung angin guys ngepot landing gear yang ko belakang karena impact lumayan beloknya yang ke kanan berlihat makanya kena angin lain masih miring anginnya kerasa banget langsung miring coba cek endpointnya tak tambahin dulu rader mulai malah ini potnya cepet banget ya oh seperti rodanya rodeni rodeni Rodanya kayak enggak ikut belok ya Om jadi radetnya udah kebelok lah ini loh malah menah jaga tahan-tahan ke kiri yuk subtrim hai 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 rodering miring ke sini Rodanya iya kalau dia nih apabila tahan ke kiri masanya dulu loh dah tak tahan udah lurus adal pasti udah belok tapi masih yang ini nih nak kesini beloknya berat tapi nak ke kiri loh langsung banyak gampangnya gampangnya iya untuk menter di sini halo gampang ngepot-ngepot Hai hi iya hi 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 jadi layangan malah anginnya gede guys, jadi pesatan untuk untang manteng ini gara-gara radere, gak sih yang terjadi gak enak ini mah gue selamat menikmati anginnya mantep om anginnya mati 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 hai 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 hangat aman berarti tadi mainnya langsung gas gede malah enak jadi cepet take off cepet naik kan udah aman nggak ngepot-ngepot tapi kalau pelan-pelan dia susah malahan gampang tergelincir aman cuman nanget panggungnya gede tanda nubat mabit belok landing gearnya jadi ya tinggi sebelah ini kurang turun enggak bisa yang sini merang enggak mending coba pakai baterai satu nih ubah lagi berarti mainnya harus gas gede langsung cepet take off ini kalau dibikin pelat malah ngepot-ngepot soalnya anginnya kesana ya kalau kesini bisa langsung sana gimana Hai warna ya gimana Hai kurang enggak Hai korang resek miringnya Hai rodanya miringnya parah banget ini nggak sesuai jalur kanannya abu Teh kiri ini langsung tajam tak mundur ya langsung gas malah cepat munggai gak perlu texing-texing yang ini crosswalk banget crosswind kalau pas gak ada angin yang ini pas gede amai bulan Agus crosswind banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus terus biar enak terbangku kita coba terbang lopas ya terbangkut terbangkut gede mudah terbangkut Turbulensi Terima kasih telah menonton 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 Nanti Lama-sama Tangan Terima kasih telah menonton Nanti